Intro Halo Sobat Brandly, kita disini bertemu lagi Akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup Disini ada pertanyaan ya, perhatikan gambar di bawah ini Disini adalah gambar otot Jenis-jenis otot Disini ada tiga jenis otot Seperti itu Ditanyakan disini otot involuntar Ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D1, dan 3 Oke Sobat Brandly, kita tahu Bahwa secara umum otot ini Dibedakan menjadi tiga jenis Yang pertama dibedakan menjadi otot polos Otot polos bisa kita tulis disini Yang kedua adalah otot lurik Otot lurik Yang ketiga disini adalah otot jantung Disini adalah otot jantung Seperti ini ya Sobat Brandly Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung Pada soal di atas ya Yang ditunjuk oleh nomor 1 disini adalah otot polos Disini kita tulis disini adalah otot polos Yang ditunjuk nomor 2 adalah otot lurik Dan yang ditunjuk nomor 3 adalah otot jantung Dari ketiganya Yang benar merupakan otot involuntar adalah otot polos dan otot jantung Jadi otot polos dan otot jantung yang merupakan otot involuntar Kenapa? Jadi otot involuntar ini apa? Otot involuntar ini apa? Kita bisa tahu disini Otot yang kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran manusia Jadi otot involuntar ada otot involuntar ada otot voluntar Ada otot involuntar ada otot voluntar Seperti ini ya Sobat Brandly Otot involuntar ini adalah yang tidak dipengaruhi oleh kesadaran Kerjanya adalah tidak dipengaruhi Pengaruhi kesadaran Sedangkan yang voluntar ini di bawah atau dipengaruhi kesadaran manusia Seperti ini Jadi otot yang tidak dipengaruhi oleh kesadaran manusia adalah otot jantung dan otot polos Jawabannya adalah D Seperti itu Sobat Brandly Sudah cukup paham ya Sobat Brandly Selamat belajar Salam edukasi Terima kasih telah menonton!